Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di rumah burcil channel yang mengatakan tentang kehidupan burung di alam dia dari berkaji sampai elang guys di awal momen tampak mereka para anak ayam akur guys mereka berdekatan saling menghangatkan satu sama lain tapi entah kenapa, saat sang induk datang membawa makanan dan pergi meninggalkan mereka, sang kakak mulai agresif guys entah apa yang merasuki sang kakak tertua sehingga dia agresif menyerang saudara-saudara termudanya di awal momen dia mulai menyerang adik yang kedua guys tapi adik yang kedua lari menghindar dan dia itu tidak mengejarnya dia pun melempiaskannya ke adik yang paling lemah guys mungkin sang kakak berpikir dia lebih lemah dan lebih mudah untuk menghajarnya atau membulinya tapi saya bingung menanggapi sifat sang kakak yang begitu agresif ini karena pada awalnya mereka baik-baik aja saling menghangatkan satu sama lain dan sekarang sang kakak malah agresif menyerang adik yang lemah membuat saya tak habis berpikir tak bisa berpikir apa yang terjadi sebenarnya apakah ini persaingan tahta? persaingan hidup? atau kerakusan sang kakak? mungkin ada diantara kalian yang menonton ini yang bisa memberikan jawaban sedikit informasi guys warga anak ayam ini adalah jenis burung lang alap-alap atau disebut juga gas hak lihat guys sang kakak terus menyerang semakin berhutang dan sang adik mulai terluka guys sedangkan kedua saudaranya hanya diam melihat ini terjadi sungguh miris keluarga elang ini sebenarnya adik termuda ini sesekali melawan guys atau meroncah tapi apalah daya paruh yang masih lemah tenaga yang masih lemah membuat perlawanan ini tak ada artinya dibanding sang kakak yang lebih kuat terimakas terimakas hai selamat menikmati selamat menikmati lihat tanpa ada perlawanan semakin adik terluka parah sepertinya sang kakak semakin brutal menyerang semakin bersemangat setelah melihat darah apakah kakaknya ingin membutuhkan darah segar apakah dia keturunan dracula atau vampir selamat menikmati 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 dalam keadaan kepala berdarah dia masih mencoba melawan tapi apalah daya paru yang masih lemah tenaga yang masih lemah membuat perlawanan itu tak ada artinya lihat sang adik mulai melemah mulai pasrah dengan akan hidupnya dia sudah habisan tenaga guys besar kemungkinan si anak ayam ini mati guys selamat menikmati kondisinya semakin melemah guys semakin lemah lemah dan lemah dia sudah berbaring guys tidak ada lagi pergerakan dia mati guys di tangan kakaknya sendiri terima kasih guys sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum wr. wb wb selamat menikmati